Pertama, saya cuma menanggapi secara cepat saja, jangan tutupi kondisi objektif ini sebagai konflik antarmiliter. Karena kalau dibilang konflik, ngapain juga, ada drone dan lain-lain dari Ukraine sendiri. Kemudian, please be more objective. Kemudian, Indonesia itu bisa over peace to both countries. So, don't take positions. Karena saya juga sebenarnya bertanya, kenapa ada dua sosial tidak diundang? Karena harusnya ada dua sosial hadir. Terus, tapi in short, kalau kita mau dukung, juga jangan minta dukung seolah-olah memanas-manasi umat Islam. Kalau saya boleh langsung ke situ, ucapan saya dari tadi kan saya perhatikan semua kata-dari kata. Jadi, publik jauh harus hati-hati, jangan terpancing, mudah terpancing. Dan urusan HAM yang disampaikan, itu akan ditentukan oleh Mahkamah Internasional. Don't jump to conclusion. Jadi, kita berusaha ke sana. Oke, Rusia versus Ukraine. Oke. Presiden Putin, dan saya sangat respect kepada dia. Putin mencoba membahas dunia. Coba kita melihat. Sejak peran dunia kedua aja lah, gak usah jauh-jauh lagi mundur ya. US military itu udah intervensi dari mulai China, Syria, Iran, Guatemala, Tibet, Indonesia, mungkin, Lebanon, Argentina, Angkola, Turki, Poland, Libya, Afghanistan, Yugoslavia, wewewe. Banyak banget lah. Saya gak akan baca satu-satu. 52 negara diinvasi oleh Amerika Serikat dan dunia dia. Oke. 50 negara ini diinvasi, diganggu, dianeksasi, namanya sudah gak tahu apa, tapi 52 negara dan dunia dia. Itu kenapa saya tidak sepakat sebenarnya dan saya berharap Presiden Joko segera mengandungir bahwa kita mengambil sikap in favor dalam voting di UN General Assembly. Kenapa? Setidak-tidaknya kita harus abstain. Sama seperti Bangladesh, sama seperti China, sama seperti India, sama seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan. Kenapa? Karena kita non-aligned countries. Sampai menit ini saya belum pernah mendengar Menteri Reto Marsudi mengatakan kita bagian dari Amerika Serikat, atau menjadi fakta pertahanan Amerika Serikat, atau menjadi fakta pertahanan Indo-Pasifik yang saya gak tahu apa, mungkin kita mau gabung sama AUKUS, Dekwarto, atau FBDA, saya belum pernah dengar itu. Jadi sampai hari ini saya masih bersekeras kita ada pada posisi non-block, sehingga saran saya Presiden kita ataupun Menteri Luar Negeri dapat segera mengandungir posisi kita di UN, tentang posisi kita terhadap. Mengapa? Sekali lagi saya melihat Putin try to escaping the old power. Sama seperti Bungkan dulu mencoba balancing dunia ketika maju dengan idenya tentang negara-negara non-block, yang bagaimana betul-betul anti bahwa negara ini diran orangnya sekelompok, atau satu-dua negara, atau lain halnya. Jadi semua itu harus rata. Mungkin kalau keistilapan mati natal gawat terwujudnya regional equilibrium. Hari ini saya tidak melihat itu terjadi, dan itu kenapa saya bilang bahwa Indonesia harus berhati-hati bersikap, karena posisi kita hari ini sama juga dengan Rusia. Sudah mulai dikepung dengan FBDA, dengan Dekwarto, dengan AUKUS, yang anytime, if they want, bisa menjadi fakta Indo-Pasifik, yang bisa mengepung kita kalau kita dalam posisi tidak menjadi agensi mereka. Kemudian saya mau bilang lagi bahwa kalau kita mau bicara tentang World War III, yang terus kayaknya disounding, dipropagandakan, yang akan jadi peran dunia ketiga, saya lihat yang akan terjadi peran dunia ketiga. Kalau, satu, NATO segera menyatakan tidak akan pernah menjadikan Ukraine sebagai bagian dari NATO. Hanya itu. That's it. Dunia ini akan segera damai. Kemudian, Amerika dan kawan-kawan berhenti ikut campur dan memprovokasi terus langkah-langkah Presiden Putin, yang sekarang sedang menyeimbangkan dunianya, regionalnya, menyeimbangkan dunia kita, dan juga menyeimbangkan Rusia, sesuai kepentingan nasional Rusia, kawasan, dan dunia. Nah, kenapa Rusia menolak kata invasi? Karena dia mengatakan, atau Rusia mengatakan, tindakan milita tidak dirancang melalui wilayah. Kalau dia mau, dia kemarin-kemarin hari pertama Ukraine sudah diambil alis. Itu enggak. Dan dia juga malah membenjarakan untuk 15 tahun jika ada berita yang pasu, atau propaganda pasu yang dilakukan oleh Rusia sendiri. Dan ini juga misalnya terjadi kepada kebebasan media yang dia hukum, dua medianya langsung dia tutup ya. Kalau enggak salah itu Radio Eko Moskwi, dan juga salah satu TV. Nah, kenapa saya enggak bilang ini adalah invasi? Karena sekali lagi strategi umumnya itu adalah kombinasi artillery presisi. Orang semua ribu kemarin reaktor sumber dayanya akan meledak, kan enggak terjadi. Masa enggak ngerti sih, zaman sekarang itu perang sudah pakai artillery presisi. Jadi jangan mudah diprovokasi untuk hal-hal yang enggak perlu terjadi. Saya pikir Putin itu orang yang pinter, dia sudah selesai dengan dirinya, dia jadi presiden berapa tahun, dia tahu dia mesti ngapain. Air power itu hanya di awal saja, dan itu hanya sebentar untuk melumpuhkan pertahanan depan. Sekarang dia tidak digunakan lagi, tapi dia stand by di pangkalan luar Ukraine, yaitu bagaimana di Belarusia, di Crimea. Terus kemudian ada masalah baru, yaitu logistik pada gerak kolom lapis bajanya. Tapi sekali lagi, itu mungkin akan terus diselesaikan, dan bagaimana sebenarnya strategi penguasaan tidak bisa total, namun ini akan membentuk buffer-buffer zone. Menurut saya itu yang akan terjadi. Dan secara jelas, India adalah teknik Rusia untuk tidak melakukan aneksasi. Karena sampai saat ini, catat ya, sampai saat ini tidak ada sejengkelpun wilayah Ukraine dinyatakan atau dimasukkan dalam peta wilayah Rusia. Jadi artinya itu bukan aneksasi, bukan invasi. Oke, tentang reaktor, dan saya mau bicara tentang jabatan terbang Putin. Rusia itu menguasai reaktor terbesar Ukraine untuk membuat Ukraine tunduk. Karena sekarang dia juga tidak mau ini semenitian terjadi, tapi dia harus bekukan itu, dan caranya apa? Maka menguasai reaktor atomnya. Nah, bagaimana sebenarnya terkuasai kelemahan ini, maka energi source Ukraine juga akan menjadi masalah. Dan tolong catat ya, bukan saja black sih sekarang sudah mulai dikuasa Rusia, tapi juga red sih sudah mulai dikuasa Rusia. Jadi saya juga tidak mau ini di-drive, kalau kita terlalu lama, akhirnya ini akan menjadi insensitive issue, masuk ke dalam isu terusan Suez. Itu juga kita mesti seluruhnya ini paham, kenapa kita mesti hati-hati melihat ini, jangan sampai kita ke-drive atau terbawa-bawa. Tadi dari kata-katanya ini, seolah-olah kita ini dipanggil umat Islam, ini adalah yang Islam yang cedera ini. Enggak, enggak, enggak. Please, ya, ini yang mendengarkan saya bicara. Jangan mudah terpancing. Tugas kita itu menjadi penengah. Tidak memihak manapun, tapi melihat apa dari kacamata yang kita bisa seimbangkan. Nah, kemudian zona larangan terbang. Ini juga aneh. Zona larangan terbang dilakukan, dan itu kan enggak mungkin dilakukan oleh Ukraine sendiri. Makanya kemudian Rusia menganggapi dengan gila, kalau siapa sampai ada siapapun yang akan ikut melakukan itu, itu adalah hal ikut campur dalam konflik bersenjata itu, dan sudah ditegaskan siapapun itu akan terhadapi oleh Rusia. Jadi peringatan ini harus dipahami pada ini, mengerahkan jet tempur F-15 Eagle, ya, roketir, itu juga harus berhenti. Saya himbaw nih, kalau di sini ada peruteraan Amerika yang memantau, tolong roketir dari Sputton 336 yang sudah ada di Estonia, itu tidak dideploy. Sekali lagi, itu mesti hati-hati. Yang kedua, ini ada proxy war yang terjadi, dan saya bilang hati-hati memproxy Rusia. Rusia itu pinter, ya, dan Rusia itu menurut saya sudah berpikir panjang tentang ini dan langkah-langkah yang diambil. Contoh tentang 520 pesawat sewaan Rusia. Tahu nggak sekarang bahwa kalau ini terus terjadi, sanktion terhadap Rusia terkait, misalnya dia tidak boleh terbang kemana-mana. Tahu nggak sekarang, 520 pesawat yang Uni Eropa punya sewaan, itu ada di Rusia. Mau diambil, bagaimana caranya? Pertama, mengembalikan 520 aircraft itu, bagaimana dilakukannya? Ya kan? Putin juga nggak bisa bayar, karena swift system dimatikan. Ya kan? Terus gimana kalau sekarang 520 pun itu bisa diambil pesawat, menerbagainya gimana? Kalau terus kemudian itu terbang di atas udara Rusia. Jadi menurut saya, Putin itu tahu betul, banyak sekali langkah yang diambil EU, diambil NATO, diambil siapapun yang membuat sanksi, itu nggak dipinggir panjang. Tahu nggak gitu? Bahwa kalau ini terus bertahan, 520 pesawat itu nggak bisa dibayar oleh Rusia, karena dia Swiss-Westernya ditutup, 520 pesawat itu akan mendapat kepada Boeing, dan juga European Leasing Company itu harus dibantu. Nah ini kayak gini-gini itu sudah Putin hitup. sanksi keuangan, aliran Nord Stream 2 di Jerman, apa Nord Stream jual ke Jerman, kemudian melarang transaksi utang negara Rusia, memberikan aset melarang perjalanan, blokir bank Rusia, terus bagaimana juga memblokir 2 bank, termasuk juga 2 BUMN Rusia, kalau nggak salah, membatasi kemampuan Rusia bertransaksi, membatasi ekspor Rusia, menerapkan larangan pembayaran utang lebih dari 14 ekuitas terhadap 13 perusahaan. dan ini dan itu, sampai kucing berkompetisi, kucing Rusia tidak boleh ikut kompetisi. Jangan lagi FIFA, jangan lagi namanya, kalau kita lihat global forum saya, sekarang nama Putin sudah dihapus. This is crazy. This is too much. Why? Why on earth, seluruh dunia tiba-tiba panis Putin untuk sesuatu yang dia akan buat, dan dia sudah minta dari kapan tahun, dari 2008, jangan pernah invite Ukraine, masuk ke dalam NATO, karena perasaan dia itu seperti Amerika, di titipi rudal, di arahkan rudal dari Meksiko, dan dari Kanada. Jadi menurut saya ini adalah masalah kecil. Kalau kita sekarang betul-betul care terhadap dunia, justru Ukraine sudah saatnya lah, duduk bersama Rusia, apa sih yang dia mau? Hanya satu yang dia mau, jangan ada NATO, mau dia mau ngapain sama EU, terserah. Mau Presiden, jadi sekitar 100 pertanyaan dengan EU, nggak ada masalah. Tapi tidak tentang NATO. Hanya itu yang diminta, jangan keegoisan itu, membuat dunia ini kiamat. Itu maksud saya dari tadi. Nah, ketahanan keuangan Rusia, kita mau ngapain Rusia? Mau tahan-tahanan uang. Sanksi keuangan itu nggak akan jadi penghalang bagi Rusia. Sejak sanksi 2014 terkait timnya, Rusia itu telah semakin kuat keseimbangannya. Raca ekstralnya, raca fiskalnya, gitu kan. Kemudian pasar domestiknya juga mengenangi pendalaman yang signifikan, dan juga penggunaan USD dalam transaksi finansial, perdagangannya, telah bergeser ke Euro. Kemudian Rusia sendiri memiliki versi sendiri dari sistem seperti SWIFT. Jadi di SWIFT sistem ini dijalankan, dia juga bisa berjalan. Intinya, Rusia menahan ekspor berbagai alat diplomatik, embargo transaksi barat, kerusakan infrastruktur, atau jaringan pipa itu ada masalah besar. Nah, tapi juga kita mesti ingat, Rusia itu menyumbang 40% dari gas alam Eropa. Berapa alam Eropa mau bertahan dengan Rusia? Rusia adalah produksi minyak terbesar ketiga dunia. Lebih besar 10% dari produksi global. Rusia dari Ukraina menyumbang 25% ekspor gandum global. Jadi kalau kalian mau berperang terus, saling manas-manasin, 25% ekspor gandum global itu bermasalah. Rusia adalah peng-ekspor pupuk terbesar dunia. Rusia adalah peng-ekspor paladium. Dan ini tergantung pada otomatis dunia, tergantung pada Rusia. Jadi yang mau saya bilang sederhana saja. 52 perang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk you are with me or against me ketika menyerang Arabia, apa segala macam itu. Kenapa nggak pernah ada pandismen seperti ini terhadap Amerika Serikat? Kucing Amerika Serikat, ngelih bebas saja kompetisi di mana-mana. Amerika masih ikut FIFA. Nggak pernah pesawatnya Amerika dilarang di mana-mana terbang. Nggak ada. So, 81% serangan dunia atau perang dunia ini dilakukan oleh Amerika dengan kawan-kawan. Tidak ada perang dari mereka itu dihukum. Ada waktu nyerang Irak. Dibilang ada reaktor nuklir. Begitu ditanya, mana reaktor nuklirnya? Oh, intelijen salah info. Nggak ada yang pernah berani menghubung Amerika Serikat. Yang saya mau bilang, Putin sedang berusaha menyeimbangkan dunia dan mengembalikan dunia pada tatanan yang sebenarnya. Kayaknya dia sudah capek. Mungkin sama seperti saya capek, ngeliat kok ini nggak fair banget gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah mau kita runtuhkan bersama ekonomi dunia untuk Ukraine demi Ukraine? Nggak mungkin lah. Saya udah bilang tadi, residen ekonomi Rusia buat ini akan bermenang efek pada ekonomi Amerika, akan bermenang efek pada ekonomi Eropa. Tadi saya ceritakan, 520 pesawat aja udah bikin pusing Uni Eropa sekarang. Masalah komunitas akan terbentuk. Dan Cina akan menjadi importi terbesar. Hati-hati, ini akan jalan ekologis darat yang melalui OBOR dan akan semakin mengalihkan kebutuhan teknologi tinggi kepada Cina. Hati-hati juga dengan residen zones. Saya mau bilang dengan zona yang akan dibikin baru. Jangan sampai ini semua bergeser. Karena saya tahu Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev itu sudah mengirimkan Sudan delegation sudah lama ya, 2 tahun lalu dan Pakalan Angkatan Laut di ralut merah sudah ada. Jadi sekali lagi dengan segala hormat kita harus mengalami posisi tengah melihat masalah ini sepulit mungkin. Jangan memaras-maras umat Islam. Ini bukan masalah Islam untuk bukan Islam. Palestina juga dan sekali lagi saya berharap kalau Indonesia masih dalam posisi non-block kita tetap non-alignment dan tidak mengambil posisi dalam apapun ini tetapi mencoba yang terbaik mengambil posisi untuk mendamaikan kedua negara. Terima kasih. selamat menikmati.